IEM yang satu ini susah banget buat direview karena setiap kali pakai bikin feel kerja untuk nulis skrip dan nulis secara teknis itu jadi ngerasa buat apa. Kan ini untuk dinikmati bukan untuk di teknis-teknisin ya sini adalah sound rhyme SR5 yang bikin saya untuk sekian lama mungkin bertahun-tahun akhirnya bisa menikmati lagi sebuah musik tanpa harus menganalisasi IEM ini tuh bassnya kayak ginilah treblenya kayak ginilah midnya sesweet apa sound statenya selebar apa dan terlalu bahas teknis lah tapi itu tadi bukan sebuah pernyataan negatif karena ini adalah IEM yang memang sebagus itu jadi berasa ditampar dan diingetin sama si SR5 pak hei ini musik buat dinikmatin bukan buat dijadikan alat untuk banding-bandingin antara IEM satu dan yang lainnya. Teman-teman paham gak sih apa yang saya rasain selama ini tuh kayak merasa gunain 2-3 lagu buat bandingin kualitas IEM A dan kualitas IEM B mana yang lebih bagus dan tanpa sengaja kita gak menikmatin musik itu yang sebenernya itulah fungsi dari IEM untuk menikmati lantunan musik. Tapi karena terpaksa ya sudah lah saya coba untuk kasih impresi kasih cerita ke teman-teman gimana sih suaranya si sound ram SR5 ini. Nah seperti biasa kita mulai dulu dari unboxing kita dapet eartips 2 jenis silikon sama foam yang kualitasnya menurut saya cukup bagus. Terus kita dapet 2 hard case satu model kulit dan satunya lagi model kayak tempat bedak yang dari logam ada screw untuk puter-puterannya. Terus kita juga dapet kabel yang menurut saya kualitasnya bagus banget warnanya silver cantik banget looksnya dan tentunya kita dapet IEMnya itu sendiri. Dan entah karena saya belinya bekas atau second saya gak tau di dalam saya gak nemuin sama sekali yang namanya manual book atau perkitaban sama sekali. Terus untuk desain bentuknya ini semi ciem jadi nyaman banget dipakai fittingnya juga enak faceplate nya juga cantik. Walau mungkin ya untuk beberapa orang akan terlihat atau terasa sedikit bulky dan tebel terutama untuk teman-teman yang punya kuping kecil. Lalu untuk build quality nya dia oke gak ada yang salah tapi gak ada yang bisa dibanggakan dari build quality nya. Ya 2 jutaan ya harusnya seperti ini. Terus secara spek nih dia pakai 5 driver. Jadi 1 dynamic driver untuk ngurusin bass, 2 untuk mid dan 2 lagi untuk high. Dia pakai crossover untuk misah-misah frekuensi itu tadi. Ada yang bilang 4 lah ada yang bilang 3W lah. Saya gak tau entah yang bener yang mana tapi yang jelas suaranya enak dan gak blank. Koheren suaranya. Nah untuk impedansi SR5 ini punya impedansi di 16 ohm sensitivitasnya di 110 db pakai 0,78 2 pin dan kabelnya pakai silver plated OFC 8 braid. Oke untuk tes kali ini saya pakai 2 source yaitu VUKA 17 dan IPZ TP50. Kabelnya pakai kabel bawaan eartipsnya pakai H570. Overall suaranya dia warm, balance untuk semua sektor suaranya. Dan gimana ya suaranya itu nyatu, gak belang dan gak aneh walau dia pakai multi driver. Mungkin ini karena efek dari si crossovernya yang bagus untuk misah-misahin frekuensi. Oke kita mulai satu-satu untuk bahas suara. Kita bahas-bahasnya terlebih dahulu. Dia punya bass yang cukup besar tapi kualitasnya bagus banget. Kontrolnya itu juga oke. Gak ada yang namanya bleber nutupin mid-nya. Sub bass-nya juga punya ekstensi yang bener-bener sampai ke ujung bagus dan berasa deep-nya. Si driver, dynamic driver-nya itu bener-bener punya kualitas suara yang bagus. Bodinya tebal dan bass-nya ini tipikal bass yang bisa untuk banyak genre musik mau dipakai. Buat metal-an dia juga oke cukup gesit. Mau dipakai EDM, deep-nya dapat. Nah berlanjut ke mid. Dia punya mid yang terang, lantang, open. Mau buat vokal cewek ataupun cowok. Semua dipresentasikan dengan pas dan cukup berbobot. Gak yang terlalu berat ke cowok ataupun ke vokal cewek. Diajar genjrengan gitar pun juga enak banget. Renyah buat akustikan. Dipakai buat distorsian musik-musik rock, metal itu. Gregetnya juga dapat. Enak banget untuk mid-nya. Sementara untuk high-nya dia ada naik di 8K. Tapi buat saya ini masih oke. Masih bisa untuk dinikmati. Walaupun ya ada sedikit sibilannya untuk beberapa lagu. But it's okay. Karena buat dengerin simbal pun dia ceringnya juga cukup jernih. Dan cukup smooth. Tapi bukan yang tumpul sampai ada kesan dark-nya. Terus setara teknis gimana nih bang? Ayamnya harganya 2 juta nih. Kan berharap dapat teknis yang mantep gitu kan. Mungkin saya agak norak untuk mendeskripsikannya. Buat saya yang baru punya ayam dengan harga segini. Jadi menurut saya ini soundstage-nya itu gimana ya? Keren, luas, megah. Detailnya juga bagus, superior. Separasinya ya. Jangan ditanya. Sangat-sangat enak banget. Mudah untuk bedain suara-suara instrumen. Contoh di Welcome to the Jungle-nya Again and Roses itu gitar 1 sama gitar 2. Itu kejar-kejaran sama bass gitar. Itu semua bisa didefinisikan dengan oke. Sementara itu untuk 3D imaging-nya juga bagus. Lagu radio gagahnya Queen dia berasa megah dan luas. Nah, saya kan pakai dua shorts nih. Di TP50 itu suaranya berasa analytical dan lebih bright. Sedangkan di Vio K17 itu suaranya lebih warm dengan warna suara yang lebih musikal. Nah, kalau malah jadi banding-bandingin 2D aja. Ntar deh, saya bikinin komparasi di video tersendiri lah. Nah, biasanya nih ada yang nanya dibanding-bandingin. Kalau misal dibandingin sama IM6L gimana? Definitely ini adalah sebuah upgrade. Tapi mungkin bukan untuk semua orang. Karena dengan penambahan harga sekitar Rp600-800 ribu, value-nya nggak segede ketika upgrade dari IM200 ribuan ke Rp1 juta misal. Di sini akan sangat masuk akal buat teman-teman para penggunatin Hive C3 yang pengen upgrade di harga sekitar Rp2 jutaan. Kalau ada budget dan bisa agak ngeden, bisa gas langsung ke Soundrime SR5 ini. Kesimpulannya gimana? Ya, saya pensiunkan si SIMGOT IM6L saya dan pindah dari driver pakai SR5 ini. Buat saya ini suaranya bagus banget. Teknikalitasnya juga oke, bagus banget. Buat yang sensitive treble, kalau mau ke sini, ya baiknya audisi dicoba dulu. Takutnya nggak nyaman sama 8K-nya yang agak naik gitu. Jadi gitu dulu untuk video tentang Soundrime SR5 ini. Like aja kalau teman-teman suka. Feel free buat subscribe. Thank you juga udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.